Siapa sebenarnya yang menderita? Apakah Pak Juliari sendiri? Atau justru masyarakat itu yang menyulut amarah publik? Namun Pak Juliari hanya meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati. Dengan meminta maaf kepada Presiden, sebenarnya dia meminta maaf kepada seluruh rakyat. Saya sih terus terang menyesalkan sikap yang keterlaluan. Pak Juliari ini seperti badai kebencian. Kurang dari beberapa dilantik, Pak Juliari itu ketemu saya. Saya yang terima, hati-hati. Saya bilang gitu sama bagimu, biar datang pagi pagi. Ada dua orang politik yang pernah datang, kamu dengan Pak Juliari. Tidak ada hubungannya dengan pengadaan Bansosli. Orang lalai dari dalam berhubungan dengan korupsi itu nggak bisa dipidana. Siapa suruh jadi menteri, kan? Halo selamat pagi, salam sehat selalu untuk kita semua. Saatnya ketemu lagi kita di crosscheckmedcom.id bersama saya Indra Molana. Sepekan ini salah satu yang jadi sorotan adalah playdoy mantan Menteri Juliari. Juliari yang didakwa korupsi bantuan sosial di masa pandemi meminta untuk dibebaskan dari segala penderitaan yang dialami selama ini. Hal ini langsung menuai kritik keras dari sejumlah kalangan bahkan permintaan maaf Juliari kepada Presiden Jokowi dan Megawati Soekaroputri sebagai ketua partai. Dimana Juliari berasal yaitu PDI Perjuangan juga dikritik publik. Kenapa Juliari tidak minta maafnya ke masyarakat? Langsung saja kita crosscheck kali ini dengan Pak Magdir Ismail, Kuasa Hukum Juliari, Peter Batubara. Selamat pagi, salam sehat Pak Magdir. Selamat pagi, terima kasih Indra sudah diundang untuk acara yang terhormat ini. Dan kemudian ada Mas Kurnia Ramadana, peneliti dari Indonesia Corruption Watch atau ICW. Halo Mas Kurnia, salam sehat. Halo, selamat pagi Mas Indra, salamualaikum, salam sehat. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya ya. Kemudian ada Pak Saud, seorang yang merupakan mantan pimpinan KPK di periode sebelumnya, juga pegiat antikorupsi saat ini. Salam sehat Pak Saud. Salam sehat buat semuanya Pak Magdir, Pak Surnia, apa kabar? Baik, Pak Saud. Terima kasih. Kalau zaman dulu nih saya ketemu Pak Magdir, langsung dihukum saya. Kenapa? Langsung tidak-langsung tidak boleh bertemu dengan orang yang... Oh iya, betul, betul, betul. Itu maksudnya saya. Betul, betul. Tidak boleh dong ya, tidak boleh. Kalau sekarang boleh ya, memberi masukan ini justru ini mungkin, memberi pendapat Pak Saud. Oke, langsung saja karena ini adalah cross-check, saya butuh cross-check langsung ke Pak Magdir ini. Soal, saya minta tanggapan dulu Pak Magdir ya, soal respon masyarakat maupun warganet atau netizen ya, yang keras dan nyinyir terhadap permintaan bebas Pak Juliari, klien Anda. Bahkan ini, ini kalau boleh kita ngobrol karena ini adalah kemudian di medsos begitu ya, ada hashtag tertentu di sebuah medsos yang sangat keras sekali, mungkin cenderung kasar ya, ditujukan kepada klien Anda, Pak Magdir. Tanggapan Anda seperti apa, Pak Magdir? Ya, saya kira kalau saya sih terus terang, saya merasa menyesalkan sikap yang keterlaluan ya. Bahkan, ini seperti kami sampaikan di dalam pembelaan memang. Apa yang dialami oleh Pak Juliari ini seperti badai kebencian itu memang terjadi sejak awal ya. Dan ini, ya badai ini ditiupkan oleh begitu banyak orang gitu loh. Sehingga keluarga ini merasa tertekan yang luar biasa. Banyak orang ini siapa kira-kira Pak Magdir? Maksudnya ada pihak tertentu atau secara umum saja masyarakat? Kalau saya selebih melihatnya secara umum ya, Tetapi yang jadi problem dalam media sosial ini, kan begitu banyak account-account yang, ya kalau saya, istilah saya dengan kawan-kawan, saya akan sampaikan, orang-orang yang berselimut gitu loh ya, tetapi kemudian memaki-maki orang. Ini kan nggak benar. Bagaimana kita mau katakan bahwa hidup kita berdemokrasi, sementara mereka memaki-maki, tetapi dia menutupi wajahnya. Kan nggak boleh begitu. Itu satu. Kemudian yang kedua, yang jadi persoalan juga, begitu banyak orang yang memberikan komentar, tanpa mereka tahu substansi. Itu loh. Nah ini juga menurut temat saya, untuk ke depan itu tidak bagus untuk pendidikan. Bukan hanya pendidikan pernegakan hukum, tetapi pendidikan politik kita pun nggak bagus. Justru ini akan merusak. Tidak tahu substansi itu maksudnya bagaimana? Detil-detil masalahnya. Ini kan sumber yang disampaikan tanggapan-tanggapan ini, ini kan lebih banyak dari berita yang dibuat oleh teman-teman jurnalis. Sementara cukup sering, berita-berita itu nggak akurat. Itu hanya diambil kulitnya saja, seolah-olah isinya seutuhnya seperti itu. Nah ini yang saya kira itu akan merugikan. Pada hari ini memang merugikan Pak Juliari Batubara dan keluarganya. Pada saat yang akan datang, akan merugikan kita semua, karena ini akan diulangi secara terus-menerus. Kalau boleh diberikan misalnya salah satu contoh sehingga muncul ternyataan ini tadi disebut badai kebencian. Misalnya contoh seperti apa yang membuat kemudian muncul anggapan bahwa masyarakat tidak tahu substansi masalah dari masalah Pak Juliari ini, kasus Pak Juliari ini. Seperti apa misalnya? Dan kemudian mungkin hanya membaca kulit dari berita-berita, terutama mungkin judul di media tadi. Salah satu contoh yang paling, kalau menurut saya, yang paling kasar itu sekarang ini adalah bahwa Pak Juliari ini dikatakan menerima uang itu 14,7 miliar rupiah. Nah sementara, di awal-awal keterangan dari saksi Matius Joko Santoso, dia mengatakan bahwa dia terima awalnya itu uang itu hanya 300 juta rupiah, bukan 14,7 miliar. Nah itu satu. Kemudian yang kedua, keterangan dari Matius Joko Santoso ketika dia diperiksa awal, yang mengatakan bahwa ada sejumlah uang yang diserahkan oleh Matius Joko Santoso kepada Pak Juliari, salah satu di antaranya melalui Sylvie Norbaidi. pada hari yang sama, Sylvie itu sudah dipanggil oleh KPK. Sudah diperiksa pada hari yang sama, tanggal 5 itu. Dia mengatakan tidak ada uang yang dia terima untuk kepentingan Pak Juliari. Tetapi pada, saya ingat saya, tanggal 6 dini hari, pada hari itu Pak Juliari belum diperiksa, belum ditanya, beliau sudah menjadi tersangka dengan dugaan bahwa menerima uang 14,7 miliar dan dihimbau untuk menyerahkan diri kepada KPK. Seolah-olah beliau itu sudah mau melarikan diri. Nah ini kan yang menurut hemat kami, tidak selayaknya dilakukan. Dilakukan oleh masyarakat? Ya, oleh masyarakat dan tentu juga aparat kita gitu. Aparat penegak hukum. Oke. Tapi dalam konteks masyarakat yang disebut tidak tahu substansi tadi, mereka juga membaca dari sisi ada dakwaan dari KPK. Jadi bukan menyimpulkan sendiri mungkin masyarakatnya. Nah justru karena itu. Ini yang jadi persoalan nih, Indra. Kalau kita mau ambil contoh begini, di dalam surat dakwaan misalnya, dikatakan Pak Juliari ini menerima uang 14,7 miliar. Atau secara keseluruhan, mereka itu menerima uang 32, sekian miliar. Tetapi di dalam persidangan, saksi yang bisa dihadirkan oleh KPK di hadapan persidangan, hanya mengatakan saksi-saksi itu yang memberikan uang itu melalui Matius Joko Santoso, nilainya hanya 7, sekian miliar. Jadi bagaimana orang didakwa menerima 14, sementara yang menurut saksi-saksi yang memberikan uang, uang itu yang mereka serahkan nilainya hanya 7, sekian miliar. Itu satu. Kemudian yang kedua, ini yang paling-paling buat saya, yang paling agak gak akurat dan menurut hebat saya tidak selayaknya dilakukan. Di dalam surat tuntutan, disebut apa yang mereka sebut sebagai fakta hukum. Fakta hukum nomor 11. Di mana di situ dikatakan, ada uang yang diterima oleh Matius Joko Santoso dan termasuk Juliari, ada 29, sekian miliar itu tadi. Akan tetapi begini, sejumlah perusahaan disebutkan seolah-olah memberi uang kepada Matius Joko Santoso. Akan tetapi nyatanya, ada 32 perusahaan, PIC-nya tidak pernah diperiksa oleh penyidik. Kemudian ada 16 perusahaan yang mengakui tidak memberikan uang dan tidak dinyatakan peran mereka terkait dengan surat dakwaan. Ada 15 lagi perusahaan yang PIC-nya tidak dipanggil dan dimintai keterangan, tetapi dikatakan memberikan uang sebesar 6,6 miliar 10 juta rupiah. Lantas ada 32 PIC-nya dihadapan penyidik mengakui tidak memberikan uang kepada Matius Joko Santoso, tetapi di dalam surat dakwaan dikatakan memberikan Matius Joko Santoso menerima 16 miliar 142 juta. Lantas satu lagi, ini yang terakhir, ada 12 orang yang PIC-nya diperiksa, akan tetapi dalam surat dakwaan dikatakan mereka menyerahkan uang 10 miliar 330 juta. Akan tetapi pengakuan mereka dihadapan persidangan secara keseluruhan hanya 7,2 sekian. Baik, Pak Mahjir, itu kan apa namanya, apa yang berlaku di persidangan ya. Ketika saya tanyakan tadi adalah bagaimana masyarakat melihat sisi yang didakwakan KPK. Memang nanti itu akan berlanjut di soal benar-sela di persidangan. Tapi konteks sekarang yang kita bicara adalah bagaimana masyarakat merespon itu dan mempertanyakan memang soal bagaimana Pak Juliari ini sampai berani-beraninya ya, ini menurut masyarakat yang merespon, berani-beraninya minta maaf enggak ke masyarakat lagi gitu kan dan minta dibebaskan. Tapi saya minta pandangan dari ICW dulu sebagai lembaga pergiatan korupsi ini melihat atau mungkin menanggapi atau mengkaji permintaan bebas dan kata-kata tepatnya adalah dibebaskan dari segala penderitaannya selama ini oleh Pak Juliari meminta seperti itu. Bagaimana ICW melihatnya? Ya, terima kasih Mas Indra. Bagi saya permintaan itu adalah permintaan yang sangat tidak logis ya. Kenapa saya katakan seperti itu? Kalau kita cermati, saya sudah mendengarkan peledoy dari Pak Juliari secara cermat, ada dua hal utama yang rasanya menjadi perhatian publik. Yang pertama, tadi Mas Indra sudah sampaikan soal permintaan maaf. Permintaan maaf ini sebenarnya masyarakat mengharapkan Pak Juliari itu meminta maaf kepada masyarakat. Kenapa itu bisa diharapkan oleh masyarakat? Karena sejatinya korban dari praktik korupsi yang dilakukan oleh Pak Juliari bersama dengan kroni-kroninya di kementerian maupun pihak swasta adalah masyarakat itu sendiri. Masyarakat mana? Masyarakat, salah satu bukti konkretnya adalah yang kemarin mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pak Juliari, Peter Batubara. Namun Pak Juliari hanya meminta maaf kepada Pak Jokowi dan juga Ibu Megawati. Sependek pengetahuan saya, dua person tersebut tidak merasakan dampak korupsi secara langsung dari Juliari, Peter Batubara. Lalu yang kedua, kalimat yang cukup membuat saya terenyuh ketika Pak Juliari mengatakan akhiri penderitaan kami. Tentu ini menjadi diskursus di tengah publik. Karena kalau diteliti lebih lanjut, siapa sebenarnya yang menderita? Apakah Pak Juliari sendiri? Atau justru masyarakat Indonesia? Lebih spesifik Jabodetabek yang menjadi target pemberian bansos selama pandemi COVID-19. Namun di luar itu, Mas Indra, bagi ICW, tuntutan yang dilayangkan oleh KPK pun masih terlalu rendah, 11 tahun. Karena kalau kita kaitkan dengan status Pak Juliari selaku Menteri Sosial, korupsinya dilakukan di tengah pandemi, apalagi sampai di ujung ketika peledoy, Pak Juliari pun enggan mengakui perbuatannya, hukuman yang layak bagi kami kalau sesuai dengan pasal yang didakwakan, pasal 12, adalah pidana penjara seumur hidup. Selain untuk efek jerak kepada Pak Juliari, Mas Indra, karena ini sekarang kita masih dalam situasi pandemi, anggaran digelontorkan sangat besar oleh pemerintah sebagai alarm, sebagai sinyal agar pihak-pihak lain tidak menjadikan COVID-19 sebagai ladang untuk meraup keuntungan. Mas Kurnia, Mas Kurnia, poin-poin yang disampaikan Mas Kurnia tadi soal menyainkan siapa yang menderita, kok sampai meminta, apa namanya, Pak Juliari meminta akhiri penderitaannya, begitu kan. Kemudian juga soal minta maaf, kok minta maafnya nggak ke masyarakat. Konteksnya, dalam play doi Pak Juliari ini, kalau saya membaca juga, konteksnya, intinya dia tidak melakukan tidak pidana korupsi itu, sehingga tidak perlu minta maaf ke masyarakat, dan kemudian tidak perlu, apa namanya, menyatakan bahwa, memang dirinya yang menderita, dan dia menyatakan bahwa akhiri penderitaannya, begitu. Nah, kalau konteksnya seperti itu, bagaimana Mas Kurnia? Apakah masih bisa dipahami? Karena memang belum putus, belum inkrah. Benar, tentu secara makna filosofis, play doi itu adalah pembelaan, dan terdakwa pun mempunyai hak inkar dalam proses persidangan. Namun itu yang menyulut amarah publik, Mas Indra. Karena publik sudah melihat berbagai pemberitaan, tentu masyarakat tidak punya waktu secara detail mengikuti proses persidangan selama kurun waktu tiga sampai empat bulan terakhir. Tetapi ada pemberitaan yang bisa mereka simak apa sebenarnya yang terjadi perkara yang sedang diusut oleh KPK. Ternyata ada pejabat publik yang meminta bawahannya untuk mengutip fee Rp10.000 terhadap paket Bansos senilai Rp270.000 yang dianggarkan oleh pemerintah. Dan masyarakat dihadapkan dengan situasi kemerosotan ekonomi, kesehatan, langsung mengkaitkan saja. Dan bagi saya terlepas dari substansi kritik di media sosial itu seperti apa, tapi protes masyarakat itu menjadi hal yang wajar. Wajar ya, wajar. Kalau disebut tidak mengetahui substansi masalah secara detil bagaimana kira-kira Mas Kurni? Tetap wajar ya? Ya, pasti di antara kita semua mungkin tidak mengikuti proses persidangan secara detail. Tapi berbagai pemberitaan yang diberitakan oleh teman-teman jurnalis, pasti mereka sudah mengetahui secara umum, apalagi fee Rp10.000 itu kan beritanya sangat besar. Dan itu terkonfirmasi oleh pengakuan beberapa saksi kalau saya cermati beberapa proses persidangan tersebut. Ada tiga penerimaan, saya rasa dua penerimaan Rp1,2 dan Rp1,9 miliar tidak relevan lagi didebatkan karena toh pemberi swapnya sudah difonis penjara. Dan juga Rp29 yang dikatakan Pak Makdir tadi, sebenarnya bagi saya dalam beberapa konteks persidangan itu sudah ada tanda-tanda mengarah ke sana. Tinggal bagaimana hakim bisa menyusun puzzle-puzzle yang ada selama proses persidangan. Saya rasa itu, Mas Indra. Pak Saud, saya ingin minta pandangan Pak Saud yang juga pernah berada di KPK sebagai pimpinan, salah satu pimpinan KPK di sana, Pak Saud ya. Kan memang seringkali kasus korupsi ini tadi, Mas Kurnia menyebut ini masih puzzle-puzzle. Tetapi kemudian respon, reaksi masyarakat di luar itu ibaratnya sudah seperti fonis ya. Fonis sosial, kalau bahasa ininya kan ada yang menyebut sebagai fonis sosial. Menurut Pak Saud, hal-hal atau fenomena seperti ini tuh masih menjadi kategori yang wajar atau bagaimana, Pak Saud? Iya, jadi yang paling pertama kita harus pahami dulu bahwa biasanya, biasanya ya, OTT itu sebenarnya sesuatu yang sangat, apa ya, bahkan tuh biasanya siapa yang berikutnya, gitu, itu sudah-sudah nampak. Nah, di dalam expose tuh kelihatan tuh. Di dalam sebuah expose tuh kelihatan, kan mereka bicara teknologisnya, mulai dari penyelidik, ya, sampai kemudian besok kita tentukan siapa-siapa berperan sebagai apa, siapa yang kena di pasar 55-nya, apa peranannya kalau di pasar 55. Jadi, kalau ini hasil produk dari sebuah OTT yang menurut saya sebenarnya sudah harus jelas siapa, makanya kemas kurnia kan selalu nanya yang dua orang itu dikemanain lagi, gitu kan. Ada dua lagi kan tuh, yang sampai sekarang masih belum. Jadi, maksud saya adalah bahwa kemudian kalau ada pembelaan, itu sebenarnya itu proses-proses yang memang harus dilakukan. Makanya saya selalu ya, kalau di dalam OTT itu, seingat saya, seingat saya 4 tahun di KPK, kalau ada OTT itu saya paling nggak berani bikin membantah, nggak ada, nggak tahu, gitu. Tunggu aja pengumuman, gitu. Karena begitu expose tuh kadang-kadang kita juga ragu ini gimana peranannya, kita sangat hati-hati, gitu. Jadi, artinya produk kehati-hatian dari sebuah OTT yang dilakukan kemarin itu, itu sebenarnya sudah firm dan kemudian akan menjadi lebih bijaksana dan wise di depan publik. Karena katakan nanti Juliari di perenjara, paling kalau dia nanti potong sana, potong sini, kita nggak tahu berapa, sekian tahun dia udah di luar, gitu. Pak Soltuk yakin ada potong-memotong lagi, Pak Soltuk? Ya, itu kan sudah sesuatu yang lumrah, ya. Sudah nanti akan ada bukti baru, Pak Madir juga akan berupaya, gitu. Dan KPK akan di-challenge. Ya, itulah hukum. Makanya di mana-mana kan Aziz Praduga Tidak Bersalah itu harus ada. Bukan saya maksudnya mengatakan bahwa membela terdawa atau tersangka dengan... Karena menurut saya kalau memang dugaannya pun dia menerima 23 juta paket itu kan sebenarnya itu per 10 ribu aja dia harus terima berapa. Kemarin cuma dihukumnya kira-kira setengah dari yang diambil sebenarnya itu kalau mau juju. Jadi maksud saya adalah soal bagaimana counter check, counter balance, terus kemudian saling membela. Nah, memang yang kita harapkan di ujungnya nanti kan hakim yang sebenarnya bisa melihat ini lebih jernih untuk kemudian bagaimana ini bisa mengembangkannya dari dua orang. Ini kan nggak adil Pak Madir. Dia juga Pak Madir nggak bisa nyebut-nyebut yang dua orang itu karena dia digaji untuk yang satu orang ini aja kan begitu. Tapi maksud saya kalau kita mau adil nggak begitu dong hukum di Indonesia. Makanya mudah-mudahan penyelidikan itu ya segera dilakukan secepatnya gitu untuk kemudian membawa yang dua lagi supaya beban mungkin akan lebih ikhlas Juliardin bicaranya kepada publik. Saya minta maaf bukan saya sendiri kok. Mungkin ada pasal 55 kan disitu ya. Nanti kan kita terlihatkan. Berarti itu maksudnya mengakui bersalah berarti Pak Saud ya di Play Doi kalau begitu model yang disarankan. Memang baiknya kan saya bilang tadi di depan produk OTT itu produk yang udah pasti. Beda kalau IKTP terus sebuah nama disebut-sebut. Bahkan kita masih perlu lama waktu untuk menentukan siapa berbuat apa. gitu ya. Kan IKTP itu banyak yang masih disebut-sebut terus itu kan gitu ya. Sulit untuk bisa membuktikannya gitu. Jadi kalau produk OTT siapa berperan utama pasal 12 itu menggerakkan berbuat atau tidak berbuat itu udah nampak disitu. Kalau bahasanya apa namanya kurnian tadi. Kira-kira gitu Mas Mulala. Oke kalau produk OTT kurang lebih bisa disebut ini udah pasti dan firm gitu ya. Karena disitu ada proses sangat saya adalah ketika masyarakat disebut tidak tahu substansi kan mereka terbiasa menyaksikan informasi pemberitaannya dimanapun itu ketika ini produk OTT karena OTT udah dianggap sudah pasti itu menjadi kewajaran begitu ya Pak Saud ya. Mereka menganggap kemudian bahwa dalam konteks ini Pak Juliari bersalah. Ya coba aja nih lihat di hasil OTT mana KPK pernah kalah. Coba deh dilihat yang tersangka utamanya ya. Coba dilihat deh dimana ada. Dan oleh sebab itu saya mengatakan orang selalu bilang oh pantesan KPK lebih senang OTT. Ya enggak. Karena mereka juga berdasarkan kecukupan dua bukti awal yang cukup kan itu diawali oleh penyelidikan. Nah kemudian publik menilai itu menjadi sebuah yang ponis yang sangat berat terhadap seseorang ya itulah konsekuensi kalau kita memang melakukan apa namanya apa yang kita sebut tidak konsisten dengan integritas kita gitu. Anda ingat gak kurang dari beberapa dilantik Pak Juliari itu ketemu saya pagi-pagi di KPK loh. Beliau datang saya ingat saya saya yang terima. Saya panggil Laek langsung. Laek keren. Hati-hati saya bilang gitu sama beliau. Mungkin beliau gak ingat tapi coba diingat lagi dia datang pagi-pagi. Tujuannya apa tujuannya Pak Biasa kan kalau kita ada orang niat baik kan biasanya minta koordinasi dengan kita untuk pengawasannya berat mungkin beliau sudah mapping dulu di kementerian berat sekali kita juga gak bisa katakan beliau berada dalam kooptasi dari politikal korupsi yang dilakukan siapa yang sampai dua kali ketemu di kantor itu ya kan coba dilihat lagi di kantor beliau tapi maksud saya adalah ada orang-orang baik niat baik kita harus memberi premi yang positif jadi saya katakan ada orang-orang baik kemudian jadi jelek itu banyak penyebabnya lingkungannya parpolnya juga bisa secara keseluruhan kemudian staffnya juga bisa masa staff dua orang itu gak bisa bilang Pak ini kita gimana sih Pak ini COVID ini Bapak bisa kena pasal dua yang Pirli sendiri bilang kemungkinan pasal dua jadi maksud saya adalah sudah ini sudah sesuatu yang form Pak Sardir kita juga hargai untuk kemudian bisa mencari sesuatu yang bisa meringankan bersangkutan kemudian mengakhiri apa namanya apa yang dilakukannya untuk kemudian ditanggung jawabkan sehingga kemudian ke depan kemarin ada yang keluar jadi komisaris kan aneh jadi kalau nanti beliau baik-baik bisa jadi komisaris lagi tuh Pak Saud ini terungkap jadi hal baru di informasi dari Pak Saud bahwa sebelumnya dulu ya ketika Pak Juliari baru saja dilantik itu sempat berkoordinasi dengan KPK untuk minta bantuan diawasi oleh KPK menterianya maksudnya begitu ya Pak Saud ya karena memang waktu itu dan sebelumnya menteri yang sebelumnya kan ibu yang gubernur sekarang di Jawa Timur itu juga datang saya juga pernah datang ke sana jadi sayangnya beliau sudah punya sens lah ya sudah punya sens disini kayaknya gue disana berat banget ya kan gitu ya karena besar juga dananya gitu ya dan dia pasti sudah denger kiri-kiri kanan lah bahwa tekanan-tekanan mungkin dari luar berat lah sebelumnya juga kan kita tahu menteri sosial sebelumnya gimana yang mesin jahit segala macam itu kan gitu ya yang akhirnya membuat beliau juga saya bilang bagus saya panggil bagus lah saya bilang udah hati-hati dijaga saya bilang gitu jadi responnya bagaimana waktu itu Pak Saud ya baik dan kemudian kita kebetulan saya ingat saya ada Pak Pahala juga diikuti pencegahan kemudian ada beberapa ada pimpinan lain ada juga kayaknya ya tapi cuman saya ingat saya waktu itu saya berada duduk paling sebelah sebelah mana sebelah kiri kalau Yusip gitu beliau disini saya disini kalau gak salah begitu lah saya ingat benar kata-kata lain tapi Pak Saud Pak Saud sebagai pimpinan KPK waktu itu kan dalam konteks orang penegak hukum dan apa ya Pak Saud ya pastikan untuk menangani kasus korupsi ini penuh dengan kewaspadaan ya kan punya intuisi tersendiri melihat Pak Saud melihat Pak Juliari yang datang lapor itu kalau boleh saya nanya ini Pak Saud melihat ada ketulusan tidak Pak? kita selalu memang begitu gak boleh itu gak baik dong tapi beberapa kasus kan seumumnya begitu sebut aja beberapa daerah provinsi beberapa kementerian itu kan ketemu kita dulu bahkan kalau di beberapa daerah sudah sampai duduk berdepan sebelah-sebelah di depan publik kayak gitu ya untuk kemudian beliau meyakinkan nah kita harus respect karena bagaimanapun orang harus kita anggap juga bahwa dia datang ke KPK itu sebenarnya dia pasrah bongkoan untuk kemudian mau membina dirinya nah kemudian KPK juga gak bisa 24 jam menjaga orang baik ini kita tetap beranggapan baik dulu kan begitu ya kalau umpama itu dalam perspektif penindakan kalau perspektif penjagaan beda lagi semua orang harus baik semua orang harus dibina semua orang diajari tata kelola yang baik kan begitu ya supaya mereka mempunyai apa namanya good corporate governance yang baik sehingga bisa dipertanggungjawabkan transparansi dan seterusnya kita bicara itu juga waktu itu dan meliau datang dengan seperti itu saya pikir tapi memang dengan kesungguhan hati ya Pak saya merasakan iya karena pagi-pagi loh datangnya itu pagi-pagi jam 8 jam 9 begitu lah pagi kalau publik yang agak ragu-ragu atau namanya skeptis ya mungkin Pak Sot kan ada yang bertanya juga jangan-jangan itu formalitas biar terkesan sudah dari awal koordinasi dengan ini yang dikata Pak ini yang dikata Pak Mahdir tadi makanya memang kita harus sudah mulai sosiologi masyarakat kita ini mesti dibentuk juga ini tanggung jawab siapa gitu jadi sebenarnya kita gak baik juga kayak begitu curiga-curiga ya kita percayakan Anda penyidik gitu ya penyidik itu kembalikan baik saya kembali ke Pak Mahdir ya Pak Mahdir saya ingin sedikit meminta tanggapan Pak Mahdir sedikit kembali ke pernyataan Pak Sot di awal tadi soal biasanya produk OTT ini sudah firm begitu sehingga akan lebih baik kalau kesimpulan apa kesimpulan pertanyaan dari saya adalah akan lebih baik akhiri penderitaan saya versi Pak Juliari itu adalah dengan permintaan maaf ke masyarakat kekilafan mengakui kekilafan dan lain sebagainya kurang lebih begitu Pak Mahdir bagaimana tanggapan Pak Mahdir saya terus terang saya mengikuti urusan tangkap tangan ini di KPK itu sejak tahun 2007 atau 2008 jadi bukan sesuatu yang baru buat saya nah saya pernah menemukan bagaimana orang di set up supaya bisa tangkap tangan set up di desain di desain supaya tangkap tangan ada itu Pak Mahdir ada karena satu bulan seorang belum diperkenalkan mereka sudah disadar apa urusannya boleh sebut contoh kasusnya apa Pak Mahdir kasus di terkait dengan KPPU antara Muhammad Iqbal dan Billy Sindoro jadi satu bulan sebelum mereka itu diperkenalkan mereka berdua itu sudah disadar berarti ada desain apa yang mendesain KPK dong berarti kalau kau saya nggak tahu siapa yang mendesain itu saya ingat betul ini penyadapan itu dilakukan oleh KPK Pak justru karena itu yang mendesain siapa nggak tahu saya tetapi inilah yang terjadi ini keterangan di hadapan persidangan oleh orang yang mengatakan apa yang melakukan penyadapan itu sekarang kalau saya tidak saya lupa namanya kalau nggak salah saya masih ada di situ dan mungkin sudah jadi pejabat di KPK nah itu satu kemudian kedua ini kan cukup banyak hasil-hasil penyadapan ini ini kan karena kata orang orang lain berkomunikasi mau kasih uang kepada orang tetapi orang yang tidak tahu menang ini justru itu ikut ditangkap ini kan juga jadi problem bahkan umumnya orang yang tidak tahu menang ini selalu menjadi pejabat yang punya kekuasaan atau punya jabatan yang tinggi khusus untuk Juliari tidak ada satupun hasil penyadapan yang menunjukkan ada pembicaraan dia dengan siapapun mengenai soal uang yang bicara tentang uang itu adalah Mateus Yoko Santoso dia minta uang untuk ke karaoke nah apakah ketika dia minta uang untuk ke karaoke ini ini juga jadi tanggung jawab Pak Juliari ya gak bisa begitu dong atau misalnya Mateus Yoko Santoso barangkali kurnia mereka gak mau tahu soal ini dia punya istri muda yang dia belikan rumah dari uang yang diambil dari vendor-vendor ini itu satu kemudian juga dia biayai dia set up perusahaan untuk ikut tender yang modalnya dari uang yang dia tarik dari para vendor ini tanggal 5 tanggal 3 dan 4 Jan Desember uang yang bisa dikumpulkan oleh perusahaan istri mudanya Mateus Yoko Santoso ini 8,6 miliar kalau saya tidak keliru nah itu salah satu diantara yang termasuk disita oleh KPK dari Mateus Yoko Santoso yang nilainya 29,2 miliar itu tadi Pak Magdir saya boleh tanya gini Pak Magdir selama ini apakah Pak Juliari itu mengetahui kiprah Mateus Yoko Santoso itu kalau mengenai mengenai uang yang 14,5 miliar yang disita terakhir dari Mateus Yoko Santoso itu kan dikatakan seolah-olah berasal dari sekian puluh vendor padahal sebenarnya uang itu ada sejumlah 8, sekian miliar dari perusahaan yang dibentuk oleh Mateus Yoko Santoso bagaimana ini uang-uang seperti ini bisa dikatakan bahwa uang itu diterima oleh Pak Juliari ini yang juga menjadi problem yang mesti kita lihat saya gak tahu ini kalau saya baca Indonesia Lake ketika Juliari ini akan ditetapkan sebagai tersangka katanya ada keributan ada ketidaksetujuan bahkan kalau saya baca Indonesia Lake katanya ketua KPK marah kemudian terjadi voting kalau benar penetapan tersangka dilakukan dengan voting ini idrat artinya apa ini tidak memenuhi syarat bagaimana penetapan seorang tersangka sesuai dengan puhak sesuai dengan keputusan mahkamah konstitusi salah satu putusan mahkamah konstitusi itu harus ada pemeriksaan terhadap calon tersangka ini kan tidak dia langsung saja dijadikan tersangka kenapa saya tidak sabar sedikit tunggu hari senen ini informasi dari mana Pak Mahdir bahwa ketua KPK sempat tidak setuju penetapan tersangka ini saya baca di Indonesia Lake dari ini diberitakan oleh koran tempo ini ini problem kembali ke soal tangkap tangan itu tadi kalau saya kalau memang betul orang itu tangkap tangan tidak ada masalah tetapi kalau ini dari pembicaraan orang lain kemudian orang lain yang ditangkap tangan ini kan yang jadi masalah berarti masih meragukan soal bahwa OTT itu belum tentu fix form dan menyebutkan informasinya sudah jelas terhadap orang tertentu bisa tetapi terhadap orang lain belum misalnya salah satu contoh yang paling akhir saya ikuti perkaranya adalah perkaranya Romi Romi itu dilakukan tangkap tangan karena ada saudaranya yang bicara dengan orang yang mau kasih uang itu bahwa dia akan kasih uang kepada Romi karena Romi sedang berada di Sulabaya Romi tidak tahu mengenai uang yang mereka bicara tapi dia yang ditangkap tangan ini ini kan seperti ini makanya saya katakan kenapa saya gak sabar dikit ini kan kalau Romi gak ditangkap tangan ketika itu kan gak rame ini juga problem yang apa ya yang harus kita lihat saya ingin sekarang dari tanggapan Mas Kurnia dari ICW salah satu alasan yang disampaikan oleh Pak Juliari adalah mengapa dirinya harus dibebaskan ini adalah adanya alasan tentang anak-anaknya yang masih butuh figur ayah sehingga dirinya minta dibebaskan ini bagaimana dengan alasan yang seperti ini Anda melihatnya bukan bukan cuma itu Indra saya potong karena dia juga tidak menerima uang itu yang potong sebenarnya karena ini perkara suap dia gak terima suapnya bagaimana dia mau dihukum silahkan Mas Kurnia dengan tambahan dari surut pandang Pak Pak Mak Mak Diri tadi mengkritik soal tangkap tangan KPK padahal tadi kata Pak Saud menyampaikan seluruh tangkap tangan KPK terbukti secara sah dan meyakinkan jadi kalau Pak Mak 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 menyampaikan ada unlawful evidence di sana semestinya sudah disampaikan dalam proses persidangan dan harusnya orang itu bisa dibebaskan tapi faktanya contoh yang Pak Mak Mak sampaikan baik Billy Sindoro ataupun Muhammad Iqbal tadi saya sempat cek keduanya terbukti di dalam proses persidangan. Itu pertama. Lalu yang kedua, kalau kita cermati secara detail kasus ini dan dikaitkan dengan pernyataan Pak Makdir barusan bahwa Pak Juliari tidak menerima uang, ini merupakan rangkaian suap tidak langsung. Kenapa? Karena proses penerimaan uang itu diserahkan oleh Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono kepada tiga orang, orang terdekat Pak Juliari, Mas Indra. Saya sebutkan satu persatu. Namanya pertama Eko Budi Santoso. Siapa Eko itu adalah ajudan Pak Juliari. Yang kedua, Kukuh Ari, tim teknis Pak Juliari. Lalu yang ketiga, Selvi Nurbaiti yang tadi juga disampaikan Pak Makdir adalah sekretaris pribadi Pak Juliari. Jadi kalau kita mencermati substansi dalam pasal 185 KUHAB, maka Hakim harus menilai latar belakang saksi tersebut. Apakah saksi itu ingin melindungi terdakwa atau apakah saksi itu ingin melindungi diri sendiri. Sebab dari keterangan saksi-saksi yang lain mengonfirmasi beberapa penerimaan yang dilakukan oleh Adi dan Matius Joko kepada tiga orang tersebut. Dan juga Mas Indra yang menarik dalam kasus Bansos ini sebenarnya adalah proses penanganan perkara di KPK. Tadi Pak Makdir menyampaikan kenapa tidak dikembangkan. Ya itu sebenarnya tuntutan masyarakat hari ini. Tadi Pak Saud sempat mengkode sebenarnya. Ada nama-nama lain yang sebenarnya mengetahui, saya pakai bahasa mengetahui di sini, bagaimana proses Bansos tersebut. Dalam fakta persidangan Mas Indra, sudah disampaikan beberapa saksi dan dikonfirmasi dalam berita acara penyidikan, misalnya Bansos ini kan dibagi kepada empat grup besar. Yang pertama, grup Herman Heri, 1 juta paket. Yang kedua, Isan Yunus, 400 ribu paket. Yang ketiga, Bina Lingkungan, Kementerian Sosial, 300 ribu paket. Dan yang keempat, Pak Juliari sendiri, 200 ribu paket. Memang saat ini ada proses penyelidikan kerugian keuangan negara, tapi bagi saya pribadi, dengan konsep pasal 55 penyertaan dalam konteks SUAP, sebenarnya bisa dikembangkan perkara ini. Soal anak-anak itu, itu sebenarnya template yang beberapa waktu kebelakang itu sering digunakan, Mas Indra. Template ya? Kita masih ingat dalam kasus sebelumnya, Pinangki Sirna Malasari juga menggunakan alasan yang sama. Kenapa ini bisa terjadi? Bagi saya karena tidak ada pedoman alasan memperingan hakim terhadap terdakwa. Bagi saya pribadi, alasan anak dan lain sebagainya itu penting untuk dikesampingkan oleh hakim, tidak dipertimbangkan. Lebih baik memang mempertimbangkan dampak korupsi apa yang sedang dijabat Pak Juliari saat itu, ya Tementeri Sosial, untuk bisa memperberat hukuman. Mas Indra, ada pasal 52 KUHP yang memerintahkan pemberatan hukuman bagi pejabat publik yang melakukan suatu kejahatan. Apalagi inilah kejahatan korupsi. Itu yang saya rasa penting untuk kita lihat. Kalau saya tidak salah, pekan depan ya Pak Makdir, keputusan dari Pak Juliari. Gitu, Mas Indra. Mas Kurnia, sekaligus saya ini menambahkan sudut pandang Mas Kurnia, template seperti yang dimaksud tadi itu, kenapa kira-kira akhir-akhir ini menjadi tren? Apakah karena kemudian efektif dikabulkan begitu oleh majelis hakim di pengadilan TPKOR? Ya, bukan efektif Mas Indra, tapi karena tidak ada standarnya, maka hakim dapat mempertimbangkan hal itu. Sebenarnya cukup banyak, Mas Indra, pertimbangan-pertimbangan yang ganjil saya rasa dalam perkara suap dan gratifikasi mantan sekretaris Mahkamah Agung, Pak Nur Hadi. Apa alasan memperingannya? Karena Nur Hadi dianggap berjasa untuk Mahkamah Agung. Ada juga kasus Fahmi Darmawansyah, suap lapas suka miskin, pemberian mobil bukan dianggap suap, tapi sifat kedermawanan. Itu kan alasan yang sangat ganjil, yang tentu tidak bisa diterima secara akal sehat dan juga nalar hukum. Begitu, Mas Indra. Oke, baik. Sekarang saya minta suruh pandangan Pak Saud lagi. Pak Saud, ini kan menarik ya, kalau tadi yang dijelaskan Pak Makdir, dan kalau saya baca beberapa runtutan di pengadilan dalam kasusnya Pak Juliari ini, beberapa pihak bawahan, kemudian disebut menerima uang, dan kemudian terhubung langsung seolah-olah dengan pejabat publik itu. Ini kalau kita lihat juga di beberapa kasus korupsi yang pernah muncul ya, ke publik begitu, selalu begitu. Pasti ada entah itu bawahan, atau kenalan dekat, dan lain sebagainya, atau orang kepercayaan misalnya, menerima sesuatu, kemudian pastinya itu terhubung dengan apa namanya, yang menjadi pejabat publiknya. Nah, sebenarnya mencari korelasi ini seperti apa? Kalau bahasa Mas Kurnia tadi adalah suap tidak langsung ya, istilahnya Mas Kurnia ya. Nah, itu bagaimana sih di KPK menemukan korelasi seperti itu? Karena kalau selama ini yang disampaikan Pak Makdir itu kan Matius Joko Santoso yang banyak menerima, kemudian ada istri muda membiayai untuk membeli rumah, dan sebagainya. Apa hubungannya dengan Pak Juliari? Dan kalau kita lihat play-doy, salah satu play-doy Pak Juliari, ketika meminta maaf kepada Presiden Jokowi adalah alasannya, mohon maaf kepada Presiden karena belum bisa mengawasi secara ketat anak buahnya. Nah, gitu Pak Saud. Ini yang menjadi pertanyaan publik, kadang-kadang itu orang-orang di sekelilingnya, tapi bisa kemudian terhubung dengan di atasnya. Bagaimana mencari korelasi itu? Secara umum di semua kementerian itu kan lembaga semuanya ada orang, freerider dan ada freewheelernya, yang bisa ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, ada, itu selalu ada begitu. Apakah itu dia posisinya PNS atau tidak PNS, ya gitu ya, artinya struktural atau tidak struktural, ada aja seperti itu. Nah, dan saya katakan kembali lagi, hampir di semua kementerian dan lembaga ada aja yang seperti itu. Persoalannya adalah, kenapa nggak semua lembaga kayak begitu, nggak semua seperti kejadian di kementerian sosial. Mungkin yang membedakan antara menteri yang satu dengan menteri yang lain. Karena kalau kita lihat anggarannya, makanya di bagian depan kelihatannya, kenapa dia udah tangga KPK sudah merasa bahwa ini bakal berat. Berat saya ini. Karena nggak semua, saya ingat saya, cuma berapa menteri yang datang. Cuma beberapa lah, gitu ya. Jadi artinya, free rider, free wheeler, orang-orang yang kemana-mana, struktural, non-struktural, ini ada di banyak tempat, yang kemudian kata kuncinya adalah, kata kuncinya adalah, ya kembali ke titanya, gitu. Kalau kita tidak membuka pintu masuk, nggak ada entry point untuk dilakukan itu. Contoh yang dua kali datang ke ruangan, ya. Lu bayangin aja seorang political party yang lebih berkuasa, kita terima di ruangan kita, kemudian bicara, apapun yang dibicarakan. Nah, itu akan menjadi lebih baik, makanya ya ada orang yang lahir, hadir di situ, tapi harus, makanya, face to face, gitu ya kan. Atau katakannya kembali lagi, saya perintahkan kepada semua S1, ya saya megang komando di sini, tidak ada yang berani lagi, bla 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 bla. Makanya tidak terjadi kepada Menteri Sosial yang sebelumnya, kan begitu. Jadi, artinya begini, adanya peluang, terus kemudian memanfaatkan peluang, itu semuanya kan dikembalikan sejauh apa integriti orang per orang. Integriti bisa jadi berubah setiap saat, karena adanya pengaruh lingkungan. Itu sudah sangat umum, lah gitu. Jadi, sekali lagi, kita menghimbau sebenarnya bagaimana orang-orang yang bisa kemana-mana, sehingga kemudian memasukkan kita di dalam sebuah yang link-up, sehingga kita nggak bisa bikin apa-apa, itu yang harus kita berani melawannya sebenarnya. Begitu, Mas Surya. Oke. Indra, iya. Pak, baik. Pak Saud, ini menarik juga, salah satu yang saya coba kutipkan aja ya, yang disampaikan di peledonya Pak Juliari. Jadi, kan kurang lebih Pak Juliari itu menyatakan, ya, bahwa sekarang ini belum memiliki pengalaman sama sekali di lembaga eksekutif, sehingga perlu belajar, baik itu dari terkait wewenang, anggaran, begitu ya, kemudian maupun organisasi kepegawaian. Kutipan persisnya kurang lebih begini, sebagai seorang menteri baru yang tidak memiliki pengalaman sama sekali di lembaga eksekutif, tentunya banyak hal khususnya di bidang birokrasi yang tidak saya pahami. Dengan pernyataan seperti ini, apakah bisa ditoleransi apa yang terjadi di kementerianya? Ya, lagi-lagi, sebuah peledoy itu pastilah sebuah yang dia tulis dari hatinya yang paling dalam. Ya, karena itu kan biasanya, bahkan beberapa case itu ditulis tangan oleh yang bersangkutan, ya. Kemudian itu artinya, ada penyesalan sebenarnya arti lainnya. Sehingga kemudian saya masuk di sana. Tapi kan kalau pertanyaan sederhananya, siapa suruh jadi menteri? Kan begitu seharusnya, kan? Jadi maksud saya adalah bahwa ketika kemudian seseorang menyadari bahwa medan tempur yang saya hadapi ini sangat berbeda, lagi-lagi mungkin itulah kenapa dia pagi-pagi datang ke KPK itu. Mungkin karena saya nggak disakai di sana, kayaknya mungkin saya ingatin juga. Sudah di sana, saya nggak punya unang lagi. Tapi maksud saya gini, kadang-kadang ada beberapa orang yang merasa bahwa dirinya sebenarnya bisa bertahan dalam situasi bahwa semain tegritis, tidak akan pernah berubah sampai kapanpun. Saya tahu bahwa semua ini, ini prinsip manajemen sederhana sebenarnya. Saya tahu bahwa manajemen itu sesulit apapun, kalau saya nggak ngambil, saya pasti aman. Sebenarnya kalau pakai prinsip itu kan nggak sulit-sulit amat untuk menjadi menteri. Kan begitu. Jadi artinya kembali lagi, tapi kemudian beliau baru paham bahwa ternyata sulit sekali menghadapi kekuatan political corruption yang saya anggap terakhir bisa membawa yang bersangkutan ke tempat itu. Saya pikir sebagai seorang yang pernah terjun di politik, kan dia di partai cukup paham juga partai seperti apa. Dia seharusnya tidak merasa ragu lagi untuk mengambil sikap yang tegas bahwa sebenarnya ini saya manajemen di sini, saya putuskan seperti ini, kalian silakan, saya tidak akan ngambil. Yang sulit kan ketika kemudian dia, itu yang saya inginkan bahwa dia memang menerima di situ. Makanya karena di pasal 12 itu berbuat-tidak berbuat, kemudian dikaitkan juga dengan pasal 12 itu kan sebenarnya menjelaskan tentang hukum pidana yang lain, pasal-pasal yang lain. Di situ dijelaskan, memang pejabat yang menerima. Jadi sekali lagi, ya inilah kita lihat, kita tunggal tunggu kalau Pak Madir bisa buktikan itu tidak ada, ya tentu Juliardi harus dibebasin dong, nggak boleh gitu juga. Tapi saya yakin di bagian depan OTT itu, wah itu udah, udah ada. Itu guletin kalau menurut saya. Kalau OTT itu menurut saya guletin. Walaupun sebenarnya kita sangat hati-hati setiap expose itu. Saya tidak pernah ngomong kalau ada expose, sebelum di expose, saya tidak pernah ngomong ada OTT. Ya, oke. Baik, sudut pandang Pak Saud seperti itu. Tapi menarik untuk saya teruskan pertanyaan ini, mungkin di sesi terakhir ini, Pak Magdir ya. apa namanya, saya ingin meminta konfirmasi aja deh, mungkin bukan soal terima, nggak menerima, kita kan itu nanti urusan di pengadilan, dan ini bukan ranahnya untuk menghakimi benar atau salah. Tetapi sebenarnya, setuju nggak Pak Mahathir, ada kekuatan, tak itu politik, atau kekuatan tertentu di sekeliling kasus yang menimpa Pak Juliari ini? Saya ini terlanjur biasa bicara dengan fakta. Jadi, soal ada kekuatan politik atau tidak, saya nggak tahu. Tetapi yang pasti begini, itu tadi kan disebut-sebut ada dua orang politik yang pernah datang atau apa ya? Ketemu Pak Juliari. Ketemu dengan Pak Juliari. Di dalam persidangan, satu orang yang dihadirkan di hadapan persidangan. dia mengatakan bahwa dia tidak ada hubungannya dengan pengadaan bansos ini. Saya nggak tahu apakah kita akan percaya atau tidak, itu urusan kita masing-masing. Tetapi paling tidak, orang ini sudah mengatakan di bawah sumpah seperti itu. Itu yang dikubungkan oleh Isang. Kemudian yang lain, terkait yang Herman Heri, ada orang yang selama ini di asosiasikan dengan Herman Heri. Dia mengatakan itu tidak ada urusannya dengan Herman Heri. Karena mereka memang sebagai pemegang saham dari satu perusahaan yang menjadi supplier, itu memang keluarganya Herman Heri. Tetapi urusan pengadaan ini, kata Ivo, itu tidak ada urusannya dengan Herman Heri. Ini orang mau, sekali lagi, orang ngomong di bawah sumpah, soal benar atau tidak, itu urusan Tuhan. Urusan dia. Ada satu lagi, saya kira, yang perlu saya sampaikan. Terutama mengenai soal apa yang dikemukakan oleh Kurnia tadi, bahwa seolah-olah tiga orang anak buahnya Juliari, yaitu Eko, kemudian Kukuh, dan Silvi, ini melindungi Juliari. Itu tidak ada niat mereka seperti itu. Karena kenapa? Karena begini, pasal 21 dan 22 undang-undang tipikor itu sudah menunggu mereka kalau mereka bicara yang tidak benar. Nah, sementara kalau kita lihat Matius Joko Santoso dan Adi Wahyono, mereka itu punya kepentingan untuk melepar tanggung jawab. Sebelumnya, Pak Juliari nggak pernah tahu karakter atau perilaku dari seorang Matius Joko Santoso. Jadi dia nggak kenal ketika ditunjuk sebagai PPK, jadi dia nggak tahu kok. Oke. Nah, ini jadi beginilah. Kalau saya sebeliatnya, memang saya kira ini sesuatu yang harus kita cermati. Tidak bisa juga kita berpangku tangan ketika ada orang yang tidak bersalah dihukum. Atau orang yang bersalah tidak dihukum. Itu juga nggak boleh. Nggak fair juga kita. Makanya itu yang saya katakan. Kenapa Pak Juliari itu tidak mau mengakui? Karena buat saya, ketika orang dipaksa untuk mengakui sesuatu yang tidak dia lakukan, kemudian dikatakan berbelit-belit, ini artinya kan kita menyuruh orang itu untuk menzolimi dirinya sendiri. Saya mengaku sesuatu yang tidak saya lakukan. Kan itu gila namanya Indra. Orang gila aja nggak mau mengatakan itu. Jadi, saya melihatnya seperti itu. Jadi, menurut hemat saya, ketika kita bicara tentang pengakuan-pengakuan ini, itu kita juga mesti lihat, terutama soal saksi, kesusilaan saksi itu. Kesusilaan kita tahu seperti apa. Tanpa kekurangan kita perlu jelaskan. Sedikit lagi Pak Magdir, mungkin Pak Magdir bisa menjawabnya juga. Apakah ini kemudian yang membuat Pak Juliari dalam play-dohnya tidak menyertakan permintaan maaf ke masyarakat, Pak Magdir? Tapi lebih memilih. Kenapa, Pak Magdir? Kita diskusikan betul sempat soal permintaan maaf ini. Salah satu diantaranya kenapa meminta maaf kepada Presiden? Karena dia sudah diberikan kepercayaan oleh Presiden dengan kepercayaan penuh untuk melakukan ini. Tetapi ternyata dia lalai. Nah, lalai di dalam melaksanakan apa? Tidak Sebagai pemimpin? Sebagai pemimpin. Itu bukan-bukan korupsi. Ini berbeda dengan kelalaian kalau misalnya karena mengakibatkan kecelakaan. Orang lalai dari dalam berhubungan dengan korupsi itu tidak bisa dipidana. Pengakuan ini itu yang kita harus dihormati. Ini ke satu bentuk... Pengakuan, kesalahan tetapi kelalaian maksudnya. Iya, kelalaian tidak bisa melakukan pengawasan secara baik sehingga terjadi kasus korupsi seperti ini. Oke, lalu perminta maaf ke Bu Mega. Ya, itu juga karena beliau sudah diberi kepercayaan oleh partai gitu ya untuk ikut di situ. Nah, sekali lagi urusan meminta maaf kepada Presiden itu itu kan dia menganggap bahwa Presiden ini adalah kepala pemerintahan dan kepala negara. Dia dipilih oleh warga negara. Jadi, dengan meminta maaf kepada Presiden yang punya double title itu, sebenarnya dia meminta maaf kepada seluruh rakyat. Bukan hanya penerima yang nilainya untuk DKI 1,9 atau yang menggugat di pengadilan 8 orang. Jadi, artinya permintaan maaf ke masyarakat, ke rakyat itu sudah ada. Sudah ada di situ. Nah, cuma ini saja kan seolah-olah tidak dianggap oleh Kurnia dan kawan-kawan. Nanti Mas Kurnia menjawab nanti. Tapi, kenapa tidak dibuat langsung khusus kepada masyarakat Indonesia dalam konteks kelalaian sebagai kementerian sosial? Kan kita belum ngomong pidananya ya Pak. Kenapa tidak langsung to the point begitu? Kenapa harus dipaketkan dengan Presiden sebagai kepala negara? Karena begini, kan beliau lebih pada melihat bahwa beliau ini lalai karena diberi jabatan dalam melaksanakan jabatan. sebagai pembantu Presiden, dia meminta maaf kepada Presiden yang Presidennya warga negara Republik Indonesia. Sekaligus itu artinya bisa diartikan meminta maaf ke masyarakat. Itu sebenarnya perminta maaf itu bukan hanya ditujukan ansih kepada Presiden, tetapi juga ditujukan kepada seluruh masyarakat. Mungkin juga ada masukan dari beberapa elemen yang saya pernah dengar juga sih. Kenapa meminta maafnya kepada masyarakat yang menjadi terutama yang menjadi korban pandemi? Karena korban pandemi itu kan tidak hanya kesehatan, tapi juga ekonomi, dimana Bansos ini kan peranannya di situ maksudnya gitu Pak Magdir. Apakah itu nanti takut dianggap mengaku bersalah atau bagaimana Pak Magdir? sempat dibahas? Karena begini, sebenarnya korban pandeminya kan kita semua. Kan bukan cuma penerima Bansos kan? Kita ini juga korban. Jadi justru karena itulah maka dia mau minta maaf dengan cara seperti itu. Bukan hanya orang penerima Bansos, apalagi yang menggugat di pengadilan. gitu loh. Oke. Baik-baik. Sekarang saya minta pendapat dari Mas Kurya di sesi terakhir ini juga sebelum nanti ke Pak Saud. Silahkan Mas Kurya dari beberapa tanggapan dari Pak Magdir tadi. Silahkan. Ya, saya rasa itu hal yang wajar ya karena Pak Magdir selaku kuasa hukum dari Pak Juliari tentu apa yang disampaikan dalam pledoi mesti dikuatkan oleh Pak Magdir. Akan tetapi di sini dalam konteks hukum pidana tentu bukti itu tidak hanya satu. Alat bukti itu ada lima dalam pasal 184 KUHAB tentu kalau tadi kita dengar pengakuan Pak Magdir kan Pak Magdir hanya mengutip pengakuan saksi yang menguntungkan Pak Juliari tapi tidak menyebutkan ada keterangan-keterangan saksi lain yang juga menganggap ada penerimaan itu melalui tiga orang tadi baik Selfie Kukuh maupun Eko Budi Santoso. Tapi yang jelas Mas Indra yang saya katakan dalam proses hukum ini tentu masyarakat berharap kepada majelis hakim untuk bisa menjatuhkan fonis maksimal. Kalau dalam bayangan ICW ya hukuman ideal bagi Pak Juliari adalah sumur hidup penjara. Tadi sudah saya sampaikan untuk mengirimkan pesan sinyal kepada pejabat publik yang lain. Dan juga Mas Indra kita harus melihat lebih konstruktif lagi dalam perkara ini bahwa kasus Bansos ini kami yakin tidak berhenti pada Pak Juliari Peter Batubara. Jadi kalau menyambung tadi pertanyaan Mas Indra kepada Pak Magdal apakah ada isu-isu politik di balik ini ya kami meyakini itu karena seharusnya kalau tidak ada isu-isu di luar penegakan hukum maka ada banyak pihak lagi yang dijerat oleh KPK. Tapi hari ini masih terbatas pada Pak Juliari. Mas Kurnia tapi nanti kalau misalnya KPK minta penjelasan Mas Kurnia dijelaskan korelasinya dimana itu gimana apakah memang punya keterkaitan dengan tadi kan menghubungkan TWK dengan apa namanya Ya sederhananya begini Mas Indra tadi sempat saya sampaikan ada orang-orang yang diduga menguasai paket Pak Sos tadi Pak Magdir menyampaikan ada satu orang yang sudah dimintai keterangan di persidangan Isan Yunus pertanyaan saya Herman Heri kenapa tidak dipanggil dalam proses pengadilan untuk mengkonfirmasi terkait dengan penerimaan Bansos tersebut kalau seandainya saya diberikan kesempatan bertanya kepada Pak Magdir saya nggak tahu Pak Magdir bisa jawab atau tidak dari mana awal mula Pak Juliari bisa menunjuk empat penguasa besar Bansos ini apa indikatornya sebab kalau kita mengikuti regulasi dalam LKPP itu ditunjukkan Mas Indra kita boleh menunjuk perusahaan-perusahaan di tengah keadaan darurat tapi harus jelas track recordnya seperti apa kenapa justru yang ditunjuk adalah perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan Herman Heri terafiliasi dengan Isan Yunus Bina Lingkungan ataupun Pak Juliari karena saya rasa itu tidak terungkap secara clear dalam proses persidangan kalau Mas Indra KPK belum KPK belum sampai masuk ke sana atau bagaimana sependek pengetahuan saya belum Mas Indra dan juga dalam proses penanganan perkara ada keterlambatan pemanggilan saksi keterlambatan penggeledahan yang saya rasa dalam konteks tangkap tangan itu semuanya harus berjalan cepat karena ada batasan waktu penahanan yang dikenakan terhadap tersangka sebelum nanti diajukan ke proses persidangan selain dari itu juga ada yang cukup janggal di sini Mas Indra Deputi Penindakan KPK Pak Karyoto menyampaikan kalau ada tersangka baru maka kita akan membuka kasus penyelidikan kerugian keuangan negara yang saya sepakat dengan itu saya dorong dengan itu akan tetapi kalimat kalau ada tersangka baru masuk ke kerugian keuangan negara di situ yang saya tidak sepakat karena bagi saya dalam konteks penyelidikan kasus suap menggunakan pasal 55 penyertaan itu sudah bisa masuk ke beberapa orang jangan sampai justru kerugian keuangan negara penyelidikan itu dijadikan dalih untuk memperlambat proses hukum karena kalau kita masuk pada pasal 2 pasal 3 itu membutuhkan waktu yang sangat panjang tidak ada upaya paksa karena masih penyelidikan dan harus menunggu perhitungan kerugian keuangan negara jadi dorongan saya Mas Indra Pak Juliari harus difomis umur hidup penjara denda maksimal dan uang pengganti yang juga maksimal ditambah dengan pencabutan hak politik selama 5 tahun itu saya rasa hukuman yang ideal dan diharapkan oleh masyarakat Indonesia kalau boleh saya tanya sedikit Mas Kurnia itu bisa terwujud nggak kira-kira? kalau kita cermati rata-rata fonis koruptor menurut perhitungan ICW sangat rendah Mas Indra di tahun 2020 rata-ratanya 3 tahun 1 bulan penjara apalagi kalau kita melihat proses persidangan belakangan waktu terakhir untuk terdakwa lain fonis-fonisnya sangat rendah Pak Edi Prabowo saja pasal 12 memungkinkan hukuman sumur hidup tapi dihukum hanya 5 tahun penjara jadi saya takut sekali hal itu terulang kembali dalam kasus Pak Juliari Peter Batubar itu Mas Indra belum lagi nanti di kasus yang lain juga ada diskon betul ada di keladilan tinggi dan juga mahkamah agung tapi ICW masih punya harapan tinggi terhadap ini walaupun kenyataannya tadi seperti itu harapan hitam di atas putih mungkin ada tapi kalau masuk ke pikiran itu yang susah Mas Indra oke Pak Saud silahkan terkait dengan apa namanya kan kadang-kadang juga ini kalau bicara komprehensif ya Pak Saud tidak bicara satu kasus per kasus terutama mungkin kita tidak bicara khusus dengan kasus yang sedang dialami Pak Juliari tapi kita kalau bicara secara umum karena Pak Saud pernah jadi pimpinan KPK apa namanya seringkali publik dikasih apa namanya informasi atau tontonan kalau kemudian itu di televisi dan lain sebagainya operasi tangan-tangan begitu gencar heboh dan lain sebagainya pengadilan juga cukup rame di awal-awal tapi lalu kemudian ujung-ujungnya ya itu tadi yang disebut Mas Kurnia fonis hanya seperti itu belum lagi kemudian kita pernah disajikan tontonan juga ketika naik ke pengadilan tinggi dengan alasan yang template tadi sempat disingkong oleh Mas Kurnia malah kemudian dipotong dan lain sebagainya kenapa kira-kira demikian Pak Saud lagi-lagi itu karena memang peradaban hukum kita masih disitu ya kan contoh ambil aja deh kenapa kemarin undang-undang 19 tahun 2019 ya kita hargai putusan mahkamah konstitusi gitu ya dari 26 poin pelemahan yang kita sampaikan itu kan itu udah terbukti saat ini ya kan sampai yang selama ini orang bilang aku aja gak boleh sekarang dibayarin boleh jadi kelemahan-pelemahan itu ada dan itu peradaban hukum kita dan kenapa mahkamah konstitusi sampai bisa berbuat seperti itu ya kan makanya kan banyak penilaian putusannya dinilai tidak seperti putusan-putusan yang lain gitu dan seterusnya dan seterusnya itulah hukum tapi kemudian kan kita harus berpikiran harus selesai gitu ketika kemudian kita merasa situasi sangat sulit kemudian ada terjadi sesuatu kemudian yang sesuatu ini justru dengan ringannya tidak meminta rakyat kepada rakyat Anda bayangkan ya sekian ribu orang meninggal orang mengkaitkan itu di tengah penderitaan kok masih bisa ngambil gitu jadi mungkin akan lebih elegan dalam berikutnya atau mungkin besok ketemu jurnalis umum yang maaf ya saya minta rakyat sama rakyat Indonesia supaya kemudian itu menjadi dokumen tertulis waktu saat bahwa julia rini ternyata orang yang elega orang yang tanggung jawab memang dia memang waktu dikooptasi oleh kekuatasan besar yang dia gak bisa melakukan sesuatu itu makanya gue pagi-pagi mendatangin salto minta lindungi itu kan soal gampang gitu loh jadi sekali lagi tapi Pak Makhdir tadi menyebut sudah termasuk permintaan yang gak bisa kita ini kan bicara bahasa kebatinan eksplisit eksplisit gak boleh harus implisit lah gitu ya supaya elegansi itu kan implisit gitu dimana-manapun apa namanya bahkan pemimpin-pemimpin besar selalu biasanya begitu maaf dan itu lebih 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 gampang diterima gitu oleh oleh semua kita suatu saat mereka selesai ketemu di restoran gak-gak merasa malu gitu ya kan kita lepas lah putusan nanti pengadilan seperti apa kita tunggu gitu oke baik benar sekali lepas ini semua pembahasan adalah dari benar-salah karena itu ada ranahnya adalah di pengadilan tentu saja tapi terima kasih saya ucapkan kepada Pak Makhdir mau meluangkan waktu untuk melakukan memberikan cek ya cross-check kepada kita tentang informasi yang beredar di luar Mas Kurnia di ICW juga saya ucapkan terima kasih telah memberikan sudut pandangnya Pak Saud juga memberikan sudut pandang yang komprensi tadi terima kasih saya ucapkan sekali lagi salam sehat dan terima kasih bapak-bapak menjadi narasumber di cross-check di akhir pekan kali ini terima kasih salam sehat selalu terima kasih terima kasih terima kasih baik itulah tadi diskusi kita di akhir pekan kali ini dalam cross-check di kanal youtube medcom.id terima kasih untuk anda yang selalu menyaksikan tayangan youtube medcom.id dalam program cross-check setiap akhir pekan saya Indra Molona mengucapkan terima kasih sekali lagi sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih